Ribuan prajurit TNI dan Polri melakukan zikir dan doa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Doa bersama dipanjatkan untuk menyambut hut TNI dan memperingati hari kesaktian Pancasila serta untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Doa dan zikir bersama yang diikuti ribuan prajurit TNI dan Polri ini digelar di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Minggu Malam. Doa bersama dipimpin Habib Lutfi bin Yahya, padahal Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asgab memimpin zikir bersama yang diikuti sejumlah petinggi TNI dan Polri seperti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kasau, Kasat, Kasal, dan Wakapolri, Komjen Polisi Aridono. Selain dalam rangka menyambut hut TNI dan memperingati hari kesaktian Pancasila, doa bersama ini juga dipanjatkan untuk para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, serta para pahlawan revolusi. Doa bersama TNI dan Polri ini juga dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri. Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-73 dan dilanjutkan doa zikir bersama dalam rangka memberikan doa kepada pahlawan revolusi. Dan besok kita akan melaksanakan upacara hari kesaktian Pancasila di Lubangkuaya. Triwomo melaporkan dari Jakarta.